oke halo teman-teman kembali lagi di vlog Ivan kali ini kita ada di daerah Jakarta Utara nih teman-teman di daerah Pantai Ancol tadinya kita mau main-main kesini cuma ya anak-anak ribut panas gitu dan akhirnya saya muter cari tempat yang adem oke di mana tempatnya let's go cuaca terbilang memang panas itu ini di tanggal 4 Mei temen-temennya dan akhirnya kita sampai di tempat ini teman Wow ya ini kita ada di Merkir Hotel Hotel bintang 4 yang ada di daerah Ancol teman-teman viewnya langsung ke laut dan aku mendapatkan dua view teman-teman karena kamar ini dihuk ya teman-teman jadi yang satu kita melihat view ini aku ambil yang eksekutif satu seluruh ranjang King bed teman-teman sedang satu sofa dan ini view yang di jendela sebelahnya ya laut dan juga tamat untuk fasilitas di kamar ya sangat lengkap ya temen-temen ada kulkas teknologi Matrix untuk coffee maker dan juga disediakan movie teh dan ada merangkas ya pokoknya lengkap banget dah sekelas hotel bintang 4 di Merkir Hotel Ancol ini ya teman-teman dan viewnya cantik ini teman-teman langsung bundela terlihat laut dan kolam renang yang ada di bawah teman-teman itu kulkasnya dan coffee maker wah nih si video seneng banget ya teman-teman dibawa kemari dia bahagia dia ngeliat bikin papanya terus temen-temen dan ini view dari jendela sebelah nah itu yang di ujung sana itu yang itu jis ya temen-temen stadion jis oke jangan lupa kita foto-foto dulu setelah puas foto-foto anak-anak anjak turun karena mereka kolam berenang dari jendela tadi dan akhirnya aku turun berenang ya teman-teman dan kolam berenangnya sangat friendly sekali untuk anak ya teman-teman dan sangat luas juga ada prosotannya ya ini jose lagi meluncur dari ketinggian sekitar kurang lebih lima meter ya teman-teman cuma karena prosotannya agak ladai jadi agak susah dia turun ya teman-teman walaupun itu ada air yang mengalir di prosotannya teman-teman cuma ya agak susah hari ini bantu dengan dorong badan ya nah juga sepertinya dalam menurut di prosotannya itu teman-teman tapi ya serulah untuk lainnya seru banget untuk membahagiakan teman-teman anak kita bawa ke sini lah ya di kolom berenang ini banyak sekali kita dapatkan fasilitas permainannya teman-teman ini ada air dari kampung lebih jatuh lalu ada papan seluncur juga dan juga sejujurnya kekuatan ini ini sudah dalam mulai latihan teman-teman ya sekitar kami ketinggian ketinggian 40 cm ya yang dalam itu yang di sana dan aku tidak berenang untuk hari ini nih teman-teman karena aku mau fokus juga karena aku baru pertama kali sini aku mau coba filmnya dulu beli anak-anak bermain kirain mereka senang dulu teman-teman cari filmnya nah inilah prosotan yang tadi teman-teman sekitar kurang lebih 5-6 meter itu tingginya dan untuk masuk ke kolom berenang ini tidak perlu bawa handuk ya teman-teman hanya sebutin dari nomor kamar kita kita disediakan handuk teman-teman aku tidak ikut berenang aku mencoba ke belakang hotel yang tepatnya di samping kolom berenang ini di belakang hotel ada jalur gondola dan ini belakang ini merupakan milik lahan bukan dari akhir hotel teman-teman tetapi dari tapi dari Jetski Indonesia teman-teman jadi atlet Jetski Indonesia ini berlatihnya di sini nih teman-teman dan setengah aku sempet diomelin sama security nya yang ada disini bukan itu melisi maksudnya di tegur Pak maaf dilarang ke wilayah ini aku temukan hotel Oh ya memang tidak boleh ya udah akhirnya aku keluar dari wilayah ini semua untungnya sempat mengambil video dan melihat melihat di sini teman-teman aku langsung bergegas kembali ke wilayah hotel dan setelah puas berenang anak-anak ngajak ke pantai Ancol sore sore Adam ya udah aku keluar dari hotel aku main di pantai Ancol dan pantai Ancol ini menjadi ya tempat masih tempat terfavorit ya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya teman-teman karena tempatnya juga ya asyik juga untuk yang dekat untuk berwisata ya temen-temen teman-teman 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 vek ke sini dan pantainya juga bersih ya sekarang itu mujur tau aku lihat hampir tidak ada sampai sekitar pantai tentunya sih mau main mau bernang sangat nyaman sekali pasir main air sangat nyaman sekali teman-teman nah karena menjelang maghrib akhirnya kebalik ke hotel mandi makan dan akhirnya malamnya ya kami keluar lagi ke taman ya teman-teman ini tamannya indah banget teman-teman bagus banget suasananya hening pokoknya hikmat banget dah suasananya untuk kita bersantai riah di malam hari teman-teman kelap-kelip lampunya pun indah bagus dan luar biasa ini merkir sih selamat menikmati selamat menikmati dan sekitar jam 9 malam kita kembali ke kamar lalu istilah tidur dan ini suasana dari malam hari dari kamar dan paginya kita ambil sarapan gratis yang memang aku ambil room dan sarapan ya teman-teman di sini sarapannya sangat komplit sekali teman-teman mulai dari masakan Indonesia masakan Eropa ada dan hotel ini tuh sangat ramah anak sekali teman-teman banyak sekali fasilitas-fasilitas permainan yang ada di hotel ini teman-teman selamat menikmati 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 dan akhirnya aku pindah kamar teman-teman dari yang eksekutif pindah ke yang eksekutif balkoni yang dimana itu kamarnya ada balkonnya kalau kemarin di eksekutif itu tidak ada balkon ya teman-teman nah kalau ini ada balkonnya aku pindah kamar dan ya memang sepertinya lebih nyaman di sini sih teman-teman selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. 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 Dan ini suasana malam ya teman-teman. Siadu banget. Kita menunggu waktu tidur. Kita sambil lihat suasana malamnya. Yang diancol seperti ini teman-teman. Setelah ini kita tidur. Karena besok pagi. Kita harus sudah langsung berangkat. Melanjutkan perjalanan menuju Bandung. Oke teman-teman. Yang sudah menonton videaku. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa like dan komen. Dan juga nyalakan notifikasinya ya teman-teman. Sampai bertemu di video aku selanjutnya teman-teman. See you. Sehat selalu. Tuhan berkati. Dan video ini masih berlanjut. Sampai di besok pagi. Oke teman-teman. See you. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.